Julian bawakan kue untuk Safira, lalu mereka makan berdua, Safira yang biasa jel sama Julian, lalu iseng kolek hidung Julian pekip kul. Safira lalu ketawa-ketawa, tapi Julian seperti marah dan pergi keluar kamar. Safira heran dengan sikap Julian yang sudah berubah. Sementara itu Rafael membawa Lestari diara ke makam anak Rafael yang kata Mona sudah meninggal. Tapi ternyata itu makam orang lain, Lestari bilang Rafael dibohoni oleh Mona. Anak Rafael masih hidup, Rafael emosi dan kecewa sama Mona yang sudah membohonginya. Rafael akan cari di mana anaknya berada. Di tempat lain, Romy mendatangi bulan, karena dia mau melihat bayinya. Tapi Alfa berusaha menghalangi, Romy marah dia bilang gak akan pernah menceraikan bulan. Bulan kesal dengan sikap Romy. Safira kembali berusaha buat mendekati Julian, namun Julian kembali berusaha buat menghindar. Safira kecewa dengan sikap Julian. Mona kembali melihat anaknya di rumah sakit. Mona tampak sedih melihat kondisi anaknya yang belum membaik. Di sisi yang lain, Rafael nomon dan berniat membawa kabur anaknya. Tapi Rafael tak tahu anaknya yang mana. Di hari yang lain, terjadi gempa yang membuat panik seisi kantor. Mereka pun berlomba buat turun tangga darurat, namun tak disangka Julian kembali bertemu Jenna. Dan terjadi adegan yang bikin Jenna bapar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.